Halo, selamat datang kembali di sharing belajar Vue.js 3. Sekarang kita sudah sampai di part yang ketiga yaitu Composition API. Saya akan men-sharingkan bagaimana dasar-dasar Composition API dan bagaimana menggunakannya di project Vue.js 3 kita. Apa sih itu Composition API? Jadi Composition API itu hanya fungsi tambahan, fitur tambahan yang ada di Vue.js 3. Jadi kita tidak harus menggunakannya, tapi ini diperkirakan akan mempermudah kita dalam ngoding di Vue.js 3. Kita tetap bisa menggunakan Option API yang lebih dulu ada, ataupun menggunakan Composition API. Nah, kenapa kita disarankan menggunakan Composition API? Ini kalau saya dapat dari berbagai sumber, karena adanya limitasi di Vue.js versi yang kedua. Ini saya dapat dari Composition API.vue.js.org di sini sumbernya. Ini limitasi Vue.js 2 adalah pada projek dengan skala besar, kode sulit untuk dipahami, terutama oleh developer yang melanjutkan projek orang lain, bukan yang dia kerjakan sendiri. Lalu kurang fleksibel dalam extracting dan reusing logic antar komponen. Yang kedua, kenapa menggunakan Composition API? Karena Composition API diklaim lebih fleksibel dalam mengatur kode pada komponen. Lebih fleksibel untuk melakukan extract dan reuse logic, baik antar komponen maupun developer komponen. Lalu support untuk TypeScript-nya sudah lebih baik dibandingkan di Vue.js versi sebelumnya. Lalu Composition API ini juga opsional, jadi kalau kita sudah punya projek di Vue.js yang menggunakan Option API, kita tidak harus memigrasi semuanya ke Composition API. Jadi terserah mau migrasi atau enggak. Kita langsung saja ke basic dari Composition API. Nah, di sini saya punya projek Vue yang baru, projek Vue yang baru saya install. Ini. Ini saya mau kasih judul saja, Composition API. Hello Word-nya saya hapus saja. Nah, basic dari Composition API, kita menggunakan namanya ini, setup. Jadi, nanti setiap fungsi yang ada di Composition API akan kita lelatakan di dalam setup ini. Ini template dasarnya dalam menggunakan Composition API. Nah, kalau kita tahu kan Vue itu bisa reaktif ya, reaktif untuk variable-variablenya. Jadi, di sini, di Vue.js 3, kita memiliki dua jenis reactivity API. Yang pertama kita bisa menggunakan reaktif, dan yang kedua kita bisa menggunakan ref. Nah, untuk yang sekarang, kita akan mencoba menggunakan yang reaktif. Ini biasanya digunakan untuk objek. Biar lebih paham, kita akan langsung coba ngoding saja. Saya akan bikin suatu aplikasi sederhana, menghitung luas G3, menggunakan Composition API, dan tadi menggunakan reaktif. Saya akan menggunakan Reaktif. Saya akan bikin template-nya dulu, label for alas. Saya akan bikin form-nya dulu di template. Input type sama dengan number, namenya alas. Nah, untuk menggunakan reaktif, kita diharuskan untuk mengimpor dulu reaktif dari Vue, untuk bisa menggunakan reaktif. Lalu, di sini kita membuat suatu variable, ini error karena belum selesai. Saya beri nama state. Variable reaktif, yang isinya merupakan objek biasanya. Alas 0, tinggi 0. Ini inisialisasi value-nya ya, saya kasih 0 di awalnya. Luasnya, luasnya 0. 4, saya tiga aja, luas. Lalu saya print. Nah, kalau di Vue yang option API kan, untuk nge-print-nya menggunakan template sintak ini ya. Langsung pakai kurung-kurawal 2, lalu nama variabelnya yang ada di dalam data. Nah, kalau di sini, agar kita bisa berkomunikasi, berkomunikasi antara script dan template, Ini dalam setup ini, kita return dulu. Apa yang di-return? Yang di-return merupakan variable state-nya. Nah, lalu di sini, kita bisa langsung baca dengan state.luas. Jadi, karena yang kita expose ke template, kita return state-nya, Maka di sini kita baca state.luas. Kita save dulu. Nah, luasnya 0. Ini udah reaktif, kalau kita ganti 2, kita save. Langsung ganti 2. Nah, tapi kan luaskan nilainya itu berdasarkan alas dan tinggi ya. Nah, berdasarkan alas dan tinggi. Oleh karena itu, kita sama kayak di Vue yang kedua. Untuk mendapatkan value dari alas dan tinggi, kita bisa menggunakan V model. Kita bisa menggunakan direktif ya. Direktif, bukan sih. Direktif V model dengan state.alas. Jadi, diawali dengan state dulu, kalau ingin mengakses variable yang ada di dalam setup itu, dalam state-nya. Lalu, yang tinggi, V model state.tinggi. Nah, begini untuk mengakses untuk berkomunikasi two-way data binding antara script ini dengan template-nya. Sebelum masuk ke penggunaan computed value untuk menghitung luasnya, saya mau menunjukkan reactivity api yang kedua, yaitu ref. Ref ini biasanya digunakan pada primitive data types, yaitu string, number, big in, boolean, symbol, dan lain sebagainya. Dan untuk mengaksesnya di template, kita harus menggunakan dot, maaf, untuk mengaksesnya di script kita, kita harus menggunakan dot value. Tapi, untuk di template, kita tidak perlu menggunakan dot value. Kita bisa langsung merefer ke nama variable-nya. Nah, kalau ini tadi reactive api, saya mau bikin yang menggunakan ref. Reactivity api yang menggunakan ref. Ini saya komen dulu, biar kelihatan bedanya. Yang ref, kita pakainya import ref from view. lalu kita tidak pakai objek seperti ini. Kita pakainya variable langsung. Jadi, kita langsung const alas. Ref. Kita langsung kasih angkanya. Nanti dia tipe datanya akan langsung mengikuti. const tinggi sama dengan 0. lalu const luas sama dengan ref 0. Karena kita tidak menggunakan variable state lagi, objek ini, state ini, jadi kita mereturnnya untuk mengexpose ke template-nya. Kita gunakan langsung nama variabelnya. Alas, tinggi, luas. Nah, jadi di sini untuk biar bisa diakses di template, kita harus selalu mereturn setiap variable, fungsi, mungkin computed yang ada di dalam sini. Dan penggunaan di template-nya juga beda. Untuk di template-nya, kita langsung tidak perlu state lagi. Langsung seperti ini saja. Untuk penggunaan di template-nya. Kalau kita save, ini juga sudah reaktif saya save, luasnya langsung berubah jadi tiga. Walaupun di sini kita mengaksesnya langsung menggunakan tinggi, alas, dan luas, kalau kita mau mengakses di dalam setup ini, kita harus menggunakan misalnya console.log alas.value. Jadi kita harus merefer ke value. Kalau enggak, ininya enggak itu. Enggak bisa diakses, enggak bisa dimodifikasi. Jadi harus pakai alas.value. Oke, kita sekarang akan praktek event handling. jadi kita akan menambahkan event di luas segitiga kita biar ketika dimasukkan alas sama tingginya, luasnya ke hitung. Ini yang reaktifnya saya hapus dulu aja. di sini mau pakai yang ref. Untuk penggunaan ref sama reaktif itu sebenarnya masih abu-abu sih. Cuma tadi saya dapat dari beberapa sumber. Penggunaan reaktif itu biasanya pada yang bertipe objek. Kalau yang ref ini biasanya yang tipe datanya primitif. Kayak string, integer, dan lain sebagainya. Oke, kita mau membuat fungsi hitung. Fungsi hitung. Gimana bikinnya fungsi hitung? Kita hanya membuat fungsi biasa seperti di javascript pada umumnya. Fungsi hitung. Jadi lebih familiar buat yang baru belajar javascript, lalu lompat ke vue.js. Function biasa. Lalu seperti tadi saya bilang, kita pakai value untuk meng-assign value. Untuk mengubah, untuk mengakses value dalam ini, dalam variable ini. jadi luas G3 kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas tinggi dot value bagi 2 sama dengan 0,5. Ini sama dengan bagi 2 ya, setengah, kalikan setengah. Karena yang kita dapat dari pmodel itu bentuknya string, maka saya mau parse float dulu, biar bisa ada koma-komanya. Oke, disini nanti akan langsung mengikuti tipe datanya. Saya save, ini hitung is defined but never use. Nah, function ini biar bisa kita akses di template, disini, kita harus mengeksportnya juga, mereturn maksud saya. Mereturn agar bisa diakses di template. Nah, ini kita sekarang sudah bisa menggunakan hitung disini. biar real-time. Saya mau menggunakan add key up. Nah, untuk handling event-nya saya pakai key up, jadi setiap kita pencet keyboard, key down kan. Kalau kita lepas itunya, dia akan men-trigger fungsi hitung. Ini saya taruh di input-an alas dan di input-an tinggi. Nah, ini contoh composition API untuk penghitungan luas segitiga. Jadi, masih sangat sederhana sekali untuk belajar kita kali ini. Misalnya, saya inputkan alasnya tiga, lalu tingginya dua. Nah, setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Tiga kali dua, enam, setengah tiga. misalnya ini tingginya tiga, tiga kali tiga sembilan, kali setengah, empat setengah. Jadi, ini sudah reaktif, sudah jalan, dan real time untuk ketika kita inputkan alas tinggi, kita dapat luasnya. Event handling sudah. nah, sekarang kita akan menggunakan computed. Seperti halnya di option API, di composition API, ada juga yang namanya computed value. Jadi, kita di sini bisa menghilangkan fungsi hitung ini. Kita bisa menghilangkan fungsi hitung ini, dan langsung menggunakan computed. untuk menghitung luasnya secara real time. Caranya gimana? Kita pertama import dulu computed di sini, di sampingnya ref. Kalau enggak enggak bisa dipakai computed-nya harus diimport dulu. Lalu kita langsung assign di luas untuk computed-nya. Nah, kita bikin function di sini. yang isinya sama, ini. Saya ctrl-x. Ini function hitung saya hapus. Karena dihapus, maka return-nya juga dihapus. Saya coba di luas G3 ini. 4x2, 4x3, 6 luasnya. Jadi, ini sudah real time. setiap apa yang kita inputkan akan langsung dihitung menggunakan computed ini. Kalau ada computed, tentu saja ada yang namanya watcher biasanya. Untuk metode compute watcher itu di view 2 juga ada di option API. Dan sekarang kita mau menggunakan watcher juga. watch. Nah, sekarang saya mau langsung watch variable luas. Jadi, untuk watch, ini kita punya 2 parameter new value dan old value. Jadi, setiap perubahan di luas, dia akan dimonitor oleh watch. misalnya saya console log aja. Luas sebelumnya out value. Console log luas sekarang plus new value. karena saya pakai console log jadi harus kita tampilkan konsolnya. Di tab console. Misalnya alasnya 3, tingginya 2. Nah, ini watchnya sudah jalan. Kan sebelumnya luasnya 0, sekarang 3. Lalu saya ganti alasnya jadi 7. Nah, luas sebelumnya 3, luas sekarang 7. Kita bisa nge-watch perubahan dari variable. Seperti di watch pada umumnya, kita juga bisa ngasih if new value lebih besar dari mungkin 10. Lalu kita keluarkan console log luas lebih dari 10. ini saya clear dulu. Ini old value karena tidak dipakai kita hapus saja, tapi kita bisa nge-track perubahannya, perubahan luas antara value yang sebelumnya dengan value yang baru. Misalnya 2, 3, di console tidak keluar apa-apa karena luasnya 3, kurang dari 10. Tapi ini coba saya kasih 15, nah dia langsung if-nya jalan. if new value lebih dari 10, maka akan meng-console log ini. Nah ini slide-nya. Nah lalu saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan props decomposition API untuk mempassing data antar komponen. Oh jadi saya disini mau membuat suatu komponen namanya summary summary.view di dalam komponen. Isinya apa? Saya buat dulu templatenya. Isinya cuma teks biasa saja. luas dari segitiga yang memiliki alas nilai alasnya dan tinggi lalu nilai dari tingginya adalah luas value luasnya. Lalu ini kan nilai alas tinggi dan luas ini kan kita tadinya kan ada disini kan ya disini formnya. saya mau melempar value alas tinggi luas ini ke dalam summary.view ini biar dia bisa dapat value-nya dan mengaksesnya secara real-time. Caranya gimana? Caranya sama seperti hampir sama di penggunaan option API. Kita import dulu komponennya. Import summary from components summary dot view kita definisikan komponennya biar bisa diakses summary lalu kita panggil di template kita summary kita passing variabelnya langsung aja alas tinggi luas lalu disini sesuatu yang kita passing disini yang kita lempar props-nya ini saya kurang koma save nah ini disave udah gak ada error jadi luas dari segitiga yang memiliki alas karena ini belum ada value-nya jadi gak diprint dan tinggi ini adalah jadi belum ada angkanya nah angkanya kan kita kirim dari sini dari summary ini untuk menangkapnya kita bisa menggunakan props biasa seperti pada option API kita langsung bisa props alas tinggi luas sudah saya save nah ini langsung keluar saya coba ganti tiga dua nah jadi disini kalau ini berubah langsung dilempar ke komponen child yang tadi ya ke child summary ini saya ganti empat langsung berubah empat luasnya berubah juga saya ganti tiga tiga langsung berubah juga enam langsung berubah juga nah seperti itu jadi penggunaan untuk penggunaan props itu hampir sama seperti di option API kita langsung passing passing aja di komponennya lalu kalau ada props biasanya ada emit untuk mempassing data dari child ke parent jadi sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan emit yaitu mempassing data dari child ke parent nah disini saya akan membuat komponen baru yaitu komponen form form jadi ini formnya mau saya pindah di satu komponen sendiri template script saya copy paste aja formnya ctrl x maaf cut maksudnya form lalu kalau kita punya komponen jangan lupa di import biar bisa diakses komponen komponen form .view lalu jangan lupa taruh disini biar bisa diakses simpan lalu di template nya langsung kita panggil aja form ya ini komponen nya udah tadi udah kita pisah kan dan kita panggil lagi disini cuma ini belum ada value nya dan belum nyambung ke luas ini karena kita belum menggunakan emit disitu jadi disini saya mau bikin setup nah jadi setup itu kita bisa punya dua parameter ya dalamnya kita bisa punya props kita bisa punya konteks jadi misalnya kita dapat props dari parent kita bisa akses di setup ini menggunakan ini kita punya parameter props yang bisa mengakses langsung props yang dilempar dari parent saya mau buat variable reactive jadi untuk reactive kita perlu import dulu import reactive from view kalau udah di import bisa kita pakai nah jadi inputnya mau saya bikin reactive variable nya saya pakai reactive kenapa karena biar nanti di passing nya di emit nya bisa langsung satu ini satu variable aja variable objek yang isinya langsung udah ada alas sama tinggi jadi enggak perlu ngemit satu enggak perlu ngemit alas sendiri lalu ngemit tingginya sendiri jadi langsung state yang di emit ini alas saya kasih 0 tinggi saya kasih 0 lalu kalau setup jangan lupa di return agar bisa di expose agar bisa di access oleh template dan disini kalau pakai reactive kita pakai state untuk access nya di vmodel nya ini error karena kita tidak menggunakan salah satunya props atau context nah disini saya mau menggunakan context nya aja untuk melakukan emit biar enggak error kita langsung aja kita gunakan watch jadi kita nge-watch kalau ada value dari state dalamnya yang berubah sedikit aja akan kita emit akan kita lempar value dari state ini ke pernya kita watch state watch state yang isinya ini untuk melakukan emit jadi kita harus mengakses context dulu context emit view 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 lalu di form nya sama seperti di option api kita langsung bisa gini ini kan tadi identifier nya namanya form sesuai dengan yang ini ditangkep disini form lalu kita kalau ada data ada emitan data kita akan memanggil function hitung luas ini saya hapus saja lalu ini saya kembalikan ke ref 0 default nya ini error karena computed downwards tidak dipakai jadi kita hapus dulu biar tidak error disini saya mau buat function hitung luas ada parameter event hitung luas isinya luas dot value sama dengan kita ambil value dari form yang ada di component child event alas dikali parse float event tinggi kalikan setengah jadi kita tadi urutannya apa yang kita enterikan disini akan di watch jadi ada perubahan sedikit saja sama alas sama tinggi ini dia akan di watch dan akan langsung diemit diemit menggunakan identifier form yang diemit apa seluruh satu variable state ini jadi isinya alas dan tinggi langsung diemit diemit ke sini nah emit nya itu memanggil function hitung luas memanggil function hitung luas ketika ada emitan dia langsung akan memanggil function ini tapi ini jangan lupa untuk di return agar bisa diakses di template hitung luas jangan lupa tinggi dot value juga kita ganti value nya biar bisa dilempar ke summary tadi tinggi dot value alas dot value sama dengan event dot alas kita save kita coba apakah berjalan 3 2 nah ini sudah jalan saya ganti 4 luasnya ganti 4 lalu disini alasnya juga 4 tinggi 2 4 ganti 3 langsung ganti ketiga jadi sudah jalan secara real time aplikasi kita oke untuk dasar-dasar composition API sampai disini dulu tapi saya masih mau menunjukkan kan kemarin kan kita udah bikin aplikasi sederhana catatan pengeluaran yang menggunakan option API sekarang saya akan menunjukkan bagaimana untuk mengkonversi aplikasi catatan pengeluaran yang menggunakan option API itu ke composition API nah kita sudah berpindah project dari project latihan composition API ke project kita yang kemarin di project catatan pengeluaran kalau ada yang belum nyoba mungkin bisa nyoba di part yang kedua linknya ada di playlist atau di deskripsi di bawah sekarang kita akan mencoba mengkonversi ini menjadi composition API jadi ini saya punya ini root nya pair nya app lalu saya punya komponen child form pengeluaran list pengeluaran dan title title .view untuk title ini kayaknya udah saya biarin gini aja karena saya juga gak gunain option API disini untuk form pengeluaran ini mau saya ubah ke composition API kalau option API ini yang jelas ada data sama method ini di composition API ini udah dihilangin kita langsung aja pakai setup setup isinya ini data state kita akan gunakan reactive oleh karena itu kita import dulu import reactive from view reactive isinya pengeluaran 0 keterangan 0 kita gak butuh data lagi ini kita hapus karena udah kita migrasi ke sini jangan lupa untuk di return untuk biar bisa di access di template nya lalu di template nya di model nya kita ganti ini state dot pengeluaran sama state dot keterangan kita juga enggak pakai method method kita pindah ke setup menjadi function biasa function catat isinya saya copy paste dari yang kodingan kemarin aja saya copy satu blok saya paste disini oh saya rapikan dulu untuk menggunakan emit di composition API kita gak bisa menggunakan disk lagi jadi disini kita harus memberikan parameter props dan context karena context digunakan disini context gak perlu s lagi langsung context emit di identifier nya apa entry pengeluaran dan disini kita langsung state dot pengeluaran gak pakai endis lagi endis nya kita hilangin kita tes udah kita simpan disini catat is defined but never use karena belum kita return catat simpan duplikat key catat oh karena disini masih ada metode catat kita hapus aja karena udah kita migrasi ke composition API simpan kita tes pengeluaran 20.000 makan enter udah berjalan seperti yang sebelumnya 35.000 minum nah kalau teman-teman perhatikan saya kan hanya mengubah ke composition API di form pengeluaran ini untuk di parent nya di app ini saya masih menggunakan option API jadi ini gak masalah karena tadi saya bilang composition API ini hanya pelengkap jadi kita bisa masih menggunakan option API atau menggabungkan keduanya asal bener aja pasti jalan untuk di list pengeluaran ini saya gak ganti ke ini ke composition API karena ini juga langsung cuma nge-props data pengeluaran lalu dibikin tabel aja jadi gak saya otak atik yang di app ini parent parent mau saya ubah menjadi sama menjadi composition API composition API itu setup saya mau pakai ref disini import ref from view lalu saya bikin variable const data pengeluaran ref sama dengan ref ref data saya saya hapus ini saya return data pengeluaran dan warning nah udah gak error nah kalau diingat-ingat tadi untuk penggunaan ref ini untuk mengakses di template nya kita gak perlu ini gak perlu state lagi karena ini hanya single aja bukan objek seperti di reactive kita kalau kita paketnya ref untuk metode entry pengeluaran kita pindah ke function entry pengeluaran event isinya ini kita cut kita paste disini kita gak usah pakai disk kita hapus jadi kita bisa langsung akses kesini ya karena ini masih di satu blok scope nya masih jangan lupa fungsin nya kita return biar bisa diakses metode nya kita hapus save oh iya kalau untuk mengakses ini mengakses variable data pengeluaran di dalam setup kita harus menggunakan value karena kita yang kita ubah itu bukan variabelnya langsung tapi hanya value dalamnya di dalamnya ini kita ubah kalau teman-teman pernah baca juga kan kalau const kan sebenarnya untuk constanta yang gak bisa berubah valuenya tapi karena disini kita constantannya itu isinya suatu ref object jadi kita bisa mengganti value dalam ref nya ref nya tetap cuma value nya diganti dan untuk menggantinya kita bisa langsung pakai data pengeluaran dot value ini terus ada dot value ini next saya mau ngubah computed nya computed nya untuk ngubah computed nya kita langsung bikin aja variable show list yang isinya oh maaf kalau computed kita import dulu computed isinya computed saya paste aja dari show list gak pakai t-koma lalu disini disk nya saya hilangkan dan sebelum length kita access value nya lalu untuk total pengeluaran cons total pengeluaran sama dengan computed isinya data ini saya copy paste aja biar cepat kita gak pakai disk ini kita tambahin value kita geser block nya biar kapan dimengerti kita pengeluaran value radius sepertinya udah bener sih ini lalu kita hapus lalu jangan lupa show list sama total pengeluaran kita return apakah ada error kita cek dulu 3000 makan enggak ada error jadi sementara udah berhasil migrasinya tadi computed value nya sekarang kita mau migrasi words nya kita pindah ke setup dan kalau words sama kayak computed di import dulu untuk words langsung aja kita watch variable apa total pengeluaran pengeluaran ini new value jadi kita nge-watch ini total pengeluaran kita akan memperhatikan nilai dari total pengeluaran ini kalau pengeluaran watch isinya kita copy paste aja dari yang option API copy ini saya ganti new value biar sama kayak parameter diatasnya lalu ini warning saya hapus thisnya ini saya ganti warning dot value dan tentu aja watch nya kita udah gak butuh lagi kita save kita coba aplikasi kita 50.000 mak biar gede dikit 50.000 makan 20.000 minum 35.000 jajan warnanya keluar nah berarti aplikasi kita udah berjalan seperti ketika kita membuatnya menggunakan option API jadi migration dari option ke composition nya udah berhasil dan berjalan dengan lancar nah ini tadi saya mempraktekan bagaimana cara memigrasi dari komponen yang option API ke composition API kita gak harus memigrasi semua dari option API ke composition API kita bisa ngoding pakai option API kita bisa ngoding pakai composition API jadi di view nya terserah kita mengoding pakai yang mana tapi kalau dari saya sendiri karena saya baru aja belajar view dan saya lebih familiar sama ini ini lebih kayak ke javascript biasa aja kalau option API itu kayak kepisah pisah gitu jadi mungkin nanti di sharing sharing yang selanjutnya saya akan lebih banyak menggunakan composition API nah sekian dari saya terima kasih buat yang udah nonton saya dia venditama terima kasih